Intro Hai, selamat datang di channel Klaudia Kali ini aku lagi berada di daerah Munca Tempatnya di Sampang Muncar Nah, aku tuh penasaran sama namanya Rujak Kelang Sampai dibelain kesini loh Dan sekarang udah antri beli Rujak Kelangnya Jadi tungguin ya, kita review sama-sama gimana rasanya Rujak Kelang Oke? Jangan lupa di subscribe dan di like Bukanya dari jam berapa? Jam 10, Mbak Sampai? Sampai jam 9 Sembilan malam Jam 10 pagi sampai 9 malam Ini ada Apa namanya? Mangga Tiket timun Terus ke dondong Pakai tahu Gitu doang Terus ini Ini nih kuah nih Ini kuah pindang Terus yang paling kiri khasnya itu Pakai petis ini nih Untuk bumbunya sendiri Ibunya pakai cabai atau lombok ya Kalau Jawa bilang Terus ada micin Sama garam Diulek Ditambah petis Untuk ikannya sendiri Ibunya pakai ikan tongkol Untuk kuahnya loh teman-teman Itu buatnya Kalian kalau mau bikin di rumah Bisa kok Bisa dicoba Yeay Setelah nunggu lama Akhirnya Rujak Kelangku datang nih teman-teman Yuk kita langsung makan aja Halo Jadi isinya itu disini ada Kayak cireng Tapi kalau orang sini bilangnya aku pil Enak Kuahnya itu Rasa petis sama Karena ada kuahnya itu Kedari ikan ya Jadi Ada rasa gurihnya itu Dari ikannya ini Dipaduin sama Ini didondong sama Sangga Pas Aku gak terlalu pedas disini Aku gak mau pedas Jadi Balance Sama rasanya Terus ini ada Yang namanya cingur Saat cingur kan Cingur sapi Kita coba Barang ya Eh pertama gak usah pakai Kita coba ini aja dong Cingurnya sama kuahnya Gure enak Timurnya Kita barengin sama Buahnya Jadi kan dondong sama Apa sih namanya Mangga Nah itu yang Dondongnya agak manis Mangganya kecil Tapi balance banget rasanya Kalau kamu suka petis Kamu bisa minta tambah petis Kayak aku nih Kalian bisa tambah petis Enak sih Nek Gimana rasanya Ini ya kamu Enak Ini sih pedas Kamu lombok berapa mbak Aku lombok 4 Dia lombok 4 Mbak Lombok 2 Aku lombok 1 Dia lombok 4 Katanya emang Kalau mau pesen Itu yang Pedas Itu jauh lebih enak Yang pedas Ini pertama kali kita makan ini ya Gimana rasanya menurut kalian Enak mbak Atau mbak Perpajuannya gimana gitu loh Udah lepas Udah enak banget Apalagi yang pedas nih Itu cantik banget Bagi orang yang suka pedas Lebih Lebih Nagihin Seporsi ini Seporsi Rujaknya ini 5 ribu Terus Ada Kutilnya ini 5 ribu Kalau kamu tambah cingur Itu 5 ribu Seporsi Dan serius Antri Antrinya tuh yang lama Kok mau ngabisin ini Jangan lupa di subscribe Kalau kalian bingung Alamatnya dimana Masih belum jelas Kalian bisa tanya di komentar Dan aku mau tanya deh Buat kalian Ada gak sih rujak yang sama Kayak gini Di tempat kalian Semuanya Oke Jauh di komentar ya Sisa dikit Aku gak Gak abisin Kerubuknya Gimana Gimana Enak Pedas Mereka-mereka gak pedas Tapi Dia bilang pedas Tapi habis Dia bilang pedas Ngelu Tapi habis Jadi Susah nih Gara-gara pedas banget Padahal aku cuma lombok satu loh Buat kalian Kalau gak mau Agak enak Gak usah Dibanyakin petisnya Gitu Karena kalau dibanyakin petisnya Agak enak Kuahnya itu Dari ikan Gitu Hampir sama kayak Pindang kuah Kuah pindang Kebalik Kuah pindang Rejak bali Tapi bedanya Kalau balikan Pakai terasi Ini gak Pakai petis madura Nah gitu Tapi Overall Enak banget Dan Ekonomis Cuma 5 ribu Dan itu Porsinya tuh Gak kebanyakan Gak terlalu sedikit Jadi pas Jadi selalu habis Gitu loh Untuk Perut-perut Selesai Thank you yang udah nonton Jangan lupa Di like Dan di subscribe Sampai bertemu Di review-review Selanjutnya Thank you guys Bye-bye Bye Bye selamat menikmati